Intro Dengan Menteri Keuangan atas nama Presiden di DPR itu, berapa realitasnya utang kita sebenarnya? Kita menghitung, tadi disebutkan 8 ribuan. 8 ribuan, 8.041, oke. Berapa total jumlah APBN, utang BUMN kita? Itu tadi berkaitan dengan APBN. APBN? Total yang berkaitan dengan BUMN, Januar juga tahu. Itu sekitar hampir 8 ribu juga. Hampir 8 ribu. Jadi 16 ribu, oke. 16 ribu. Terus, yang berkaitan dengan pensiun ASN TNI Polri, aktuarinya, itu sekitar hampir 4 ribu. Jadi 16 ribu, 20 ribu. Oke. Jadi kira-kira gitu? Iya. Itu berapa persen dari total postur kita? 100 persen. 100 persen? Wow. Kalau begitu, nah itu yang sama. Kenapa nggak dibicarakan? Mendengar dialog tersebut, jujur kami sangat kaget dengan angka hutang Indonesia yang luar biasa besar nilainya. Selama ini kita hanya disuguhkan data dari hutang APBN saja yang mana nilainya sekitar 8,041 triliun. Namun menurut anggota DPR Mukhamad Nisbakun, ini jika pemerintah Indonesia tidak memasukkan hutang BUMN dan realisasi pensiun ASN TNI dan Polri. Yang masing-masing hutangnya adalah 8 ribu triliun, 8 ribu triliun dan 4 ribu triliun. Itu artinya total hutang Indonesia menyentuh angka 20 ribu triliun. Sungguh angka yang sangat luar biasa besar untuk negara seperti Indonesia yang PDB-nya kurang dari 20 ribu triliun. Ini diperparah dengan pendapatan negara yang mana selalu kurang dibanding dengan anggaran belanja negara. Dan untuk menutupi kekurangan APBN, pemerintah akan menambah hutang lagi. Kondisi ini jika diperhatikan itu lebih parah daripada Krismod 98. Tetapi entah bagaimana, sepertinya tidak ada protes yang berarti agar pemerintah melakukan tindakan agar hutang tidak terus bertambah. Apa dampak dari hutang negara yang banyak? 1. Hutang negara dibayarkan melalui pajak. Itu artinya pajak akan terus ditekan untuk membayar cicilan dan pokok hutang. 2. Biaya hidup akan naik. Untuk menutupi defisit, pemerintah akan menaikkan biaya hidup seperti biaya listrik, air, bahan bakar, dan lain sebagainya. 3. Negara bisa diintervensi oleh si pemberi hutang dengan meminta memasukkan undang-undang yang menguntungkan mereka. Jika dihitung dengan rumus perkapita, Maka hutang perkapita Indonesia menjadi 75 juta perkapita. Sungguh miris. Padahal Indonesia pendapatan perkapitanya hanya 67 juta perkapita. Itu artinya minus 8 juta dari total hutang perkapita. Entah apa tujuan pemerintah menyembunyikan data ini. Tapi kelak siapapun presidennya akan dibebani hutang yang selangat. Semoga siapapun rezim yang berkuasa ke depan akan melakukan kebijakan yang bisa mengurangi hutang luar negeri Indonesia. Demikian video kali ini tentang hutang Indonesia yang menggunung. Bantu channel kami dengan like, share, subscribe, dan komentar. Sampai jumpa di video menarik lainnya.